Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel catatan sekolah Operasi hitung campuran, bilangan campuran Kenapa kok dinamakan bilangan campuran? Karena disini ada bilangan bulat, kemudian bilangan disimal dan bilangan pecahan Maka dinamakan bilangan campuran Oke, langsung saja soal yang pertama yaitu 2 dikurangi 1,5 dikali negatif 4 dikurangi 3 per 4 Nah, ini mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu? Yaitu yang kali ya Berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu Kita tulis disini 2 dikurangi 1,5 dikali negatif 4 Maka hasilnya adalah negatif berapa? Ini sama saja dengan 15 dikali 4 Karena 15 dikali 4 itu 60 Ingat, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, maka kita tulis 1 Nah, setelah itu kita coret Karena positif dikali negatif hasilnya negatif Bisa gak teman-teman? Bisa ya? Oke, setelah itu baru dikurangi 3 per 4 Nah, selanjutnya kita ingat dikurangi Dikurangi Ingat, negatif ketemu negatif Maka hasilnya adalah positif 2 ditambah 6 Berarti 2 ditambah 6 dikurangi 3 per 4 2 ditambah 6 itu 8 Dikurangi 3 per 4 Setelah itu, ini 8 dikurangi 3 per 4 8 itu sama saja dengan 8 per 1 Nah, penyebutnya kita kalikan Katu KPK Atau teman-teman pakai cara kupu-kupu boleh Tapi ini saya pakai cara yang manual Katu kali 4 itu 4 Berarti 4 dibagi 1, 3 3 dikali 8 itu 4 dikali 1 4 dibagi 1, 4 4 dikali 8 itu 32 32, 4 dibagi 1, 1 1 dikali 3 itu 3 32 dikurangi 3 yaitu 29 per 4 Nah, ini adalah hasilnya Nah, kalau teman-teman mau bentuk yang paling sederhana Maka hasilnya adalah 29 dibagi 4 itu dapat 7 7 dikali 4 kan 28 Masih sisa 1 Yang 29 dikurangi 28 Kan masih sisa 1 tuh Berarti 1 per 4 Nah, ini ke bentuk yang paling sederhana Gitu ya teman-teman ya Nah, sekarang yang nomor 2 Nah, nomor 2 ini ada bilangan desimal Ditambah pecahan dikali pecahan Mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu Yaitu yang kali Tambah sama kali ini Maka kita kerjakan yang kali 0,5 kita ubah ke bentuk pecahan Ini bilangan desimal dibentuk ke bilangan pecahan Caranya bagaimana? Kalau ada 1 angka di belakang koma Maka kita jadikan per 10 Berarti 5 per 10 Ditambah Nah, ini kita kerjakan nih 2 dikali 3 Yaitu 6 Per 5 dikali 8 Yaitu 40 Mudah ya Nah, sekarang kita kalikan Kupu-kupu atau gimana? Gak ya Kita cari KPK-nya aja 10 sama 40 KPK-nya adalah 40 40 dibagi 10 Dapat 4 4 dikali 2 Dapat 2 10 ditambah 40 dibagi 40 itu 1 1 dikali 6 Itu 6 Ya 6 ya 6 Berarti hasilnya sama dengan 20 ditambah 6 itu 26 per 4 Ini adalah hasilnya Nah, kalau teman-teman Mau ke bentuk yang paling sederhana Boleh Masing-masing dibagi berapa ini, Kak? 26 sama 40 Yaitu FPB-nya FPB KPK-nya Oh, KPB ya 20 sama 40 itu Masing-masing dibagi 2 26 Dibagi 2 itu Dapat 13 40 dibagi 2 Dapat 20 Selesai Ini ke bentuk yang paling sederhana Sekarang yang Nomor 3 0,65 Dibagi 0,5 Ditambah 0,3 Oke, kita bagikan dulu ya Nah, ini ada 2 angka Di belakang koma Sama 1 angka Di belakang koma Nah, ini sama aja dengan Gimana ya? Kita ubah ke bentuk pecahan Atau langsung saja? Langsung saja ya Ini sama aja dengan 65 dibagi 5 65 dibagi 5 itu 3 13 ya Sekarang ini ada 2 angka Di sini ada 1 angka Kalau dibagi itu Bilangan desimanya Angkanya dikurangi ya Berarti 10 Dikurangi 1 Berarti masih sisa 1 Nah, berarti ada 1 angka Di belakang koma Ditambah 0,3 Nah, ini sama aja dengan 1,3 Ditambah 0,3 3 ditambah 3 6,1 Ditambah 0 1 Hasilnya adalah 1,6 Gitu Langsung Nomor 4 Ini 36 Dikali negatif 23 Ditambah 6 Dibagi 2 2 per 3 Ya Ini kita selesaikan Karena ini perkalian Kemudian ini juga Kita selesaikan terlebih dahulu Nah, 36 Dikali negatif 2 Itu negatif 72 ya Positif Dikali negatif Hasilnya adalah Negatif Dibagi 3 Ditambah 2,2 Per 3 Ini Kita ubah menjadi Bilangan Pecahan biasa Caranya bagaimana 3 Dikali 2 Itu 6 6 Ditambah 2 Itu 8 Berarti 8 Per 3 Ini sama aja dengan 16 Dibagi 8 Per 3 Oke Negatif 72 Dibagi 3 Itu hasilnya berapa Teman-teman Negatif 72 Dibagi 3 Itu dapet 14 ya Negatif 14 Ditambah 16 Dikali Kalau Pembagian Maka yang Belakang dibalik ya 3 Per 8 8 Sama 16 Ini kita corot nih Ini dapet berapa Dapet 2 ya Karena masih-masih Dibagi 8 Ini dapet 1 Berarti 2 Dikali 3 Yaitu 6 Berarti Negatif 14 Ditambah 6 Sama dengan Berapa Negatif D 8 Gitu Cara menghitung Operasi campuran Bilangan campuran Oke Video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih